Logo yang sudah kita buat ini bisa dipindahkan ke semua media Baik itu media batu, kayu, logonya transparan loh teman-teman Dan maupun media kaos Dan ini bisa disablon loh teman-teman Baik, kita langsung saja ke teknik pembuatannya Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan Semoga tutorial pendidikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Check it out Assalamualaikum sahabat Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, urat rezeki Dan tetap semangat Baik, kita langsung saja Pertama-tama kita membuka aplikasi CorelDRAW kita ya CorelDRAW X7 Nah, ini dia teman-teman Terus aplikasinya yang standar saja teman-teman Tidak kita ubah ya Kertas A4, Resolution 300 kita oke saja Nah, ini dia teman-teman Sebelum kita mulai Saya sudah mengambil referensi ini Non hijaya ini Yang banyak di Google teman-teman Kalau mau mengambil referensinya Kita klik kiri Kita drag Kita turunkan ke Corel Kita lepas Nah, ini dia teman-teman Non hijaya Pertama-tama Kita membuat bintangnya teman-teman Di sudut kiri ini nih Polygon tool Terus kita klik start Nah, ini dia teman-teman Kita tarik Bintang ini Bintang 5 Kita akan merubahnya teman-teman Menjadi bintang 8 Ini dia di pojok atas 5, 6, 7, 8 Nah Sudut bintangnya ini Akan kita pendekkan teman-teman Di sini dia Kami saya menggunakan 17 Kita enter Nah, ini dia teman-teman Setelah ini Kita tandakan ya Kita klik kanan Lepas Copy Kita klik kanan Lepas copy Kita klik kanan Lepas copy Nah, ini kita ambil Kita tarik Kita Sinkronkan Dia di tengah Dia ke tengah-tengah Nah, kira-kira seperti ini Teman-teman Setelah itu Dia ini belum bersatu nih Nah, dia masih berpisah Teman-teman Cara menyatukannya Yaitu kita Kita block Nah, setelah itu Muncul kumpulan Aturan shape Sini pemotong Dan penyambung Kita gunakan Front minus back Nah, ini dia teman-teman Dia sudah bersatu Setelah itu Dia bersatu Kita ambil lagi ya Logo Bigron Latar Emas Yang sudah kami Download di google Ini dia teman-teman Kumpulan-kumpulan Kita mengambil ini ya Kita drag Kita tarik ke kerel Kita lepas Nah, ini dia Bigron Emas ya teman-teman Setelah itu Kita bersarkan sedikit Bintang ini Kita tarik ke bawah Ke Bigron Emas ini Nah Dia masih berada di bawah Teman-teman Ketika kita mau memotongnya Dia harus berada Posisi di atas teman-teman Gimana cara menaikannya Ini nih Kita object Kita order Terus front of layer Nah, ini dia teman-teman Sudah naik ke atas Kita Sinkronkan di sini Biar dia di tengah-tengah Terus Ini Dua media ini Sudah bersatu nih Kita block Untuk menyatukannya Kita block Group Setelah terblock Muncul lagi nih Aturan ini Kita Intersect Nah Dia sudah terpotong Teman-teman Ini dia nih Potongannya Setelah ini Kita keluarkan dulu Kita ambil bintang Kayaknya nih Teman-teman Untuk Bigron Latar Tengahnya Nah Kita naikkan ke atas Seperti tadi Kita object Kita order For a player Nah Dia di atas Kita potong Teman-teman Kayak tadi Kita block Group Terus Kita intersect Set Nah Dia sudah terpotong Teman-teman Nanti ini Kita masukkan ke dalam Sini Teman-teman Kita turunkan dulu Ini Yang baru-baru kita potong Tadi Biar Tiga Biar dia Tidak sama dengan Bintang Bigron Bintang ini Kita transparansi Teman-teman Di pojok kiri Transparansi Tool Klik Nah Ini Teman-teman Di atas Pojok atas Dia muncul Kita Nah Ini Transparansinya Teman-teman Ini Transparansinya Bisa diatur Disini Dan Bisa diatur Disini Kita menggunakan 17 Kita enter Nah Ini dia Teman-teman Setelah itu Kita masukkan Kedalam Kita lebarkan Dikit Nah Setelah ini Kita membuat Efek Evosnya Teman-teman Ini Bintang ini Kita buat Segi 4 Kita warnai Kita warnai Hitam Warnanya Disini Teman-teman Pojok kanan Teman Kita Klik Hitam Nah Bintangnya Tadi Berada Di bawah Kan Kita Harus Mulaikan Ke atas Ini Kita turunkan Aja Kita Object Kita Order Topic of Layer Nah Dia ke bawah Teman-teman Terus Bintang ini Kita warnai Teman-teman Pinggirnya Biar Kelihatan Kita klik Kanan Di gambar Pojok kanan Warna Ini Nah Ini Teman-teman Setelah ini Kita Blok Untuk Menyatukan Kita Group Nah Ini Aturannya Kita Trim Kita potong Nah Ini Terpotong Teman-teman Dia Sudah Terpotong Kan Setelah Itu Ini Kita Pinggirkan Dulu Kita Bitmap Kita Convert To Bitmap Nah Aturannya Saya Pakai 375 CMYK Ini Centang Yang Semua Aktif Kita Oke Nah Setelah itu Kita Bitmap Lagi Bitmap Kita Blur Cushion Blur Nah Ini Teman-teman Kita Blurkan Dia Kita Memakai 17 Kita Oke Enter Nah Ini Teman-teman Ini Kita Copy Dulu Klik Kanan Lepas Klik Kanan Lepas Nah Ini Bintang Ini Kita Angkat Masuk Kedalam Sini Kita Luruskan Setelah Lurus Teman-teman Lurus Kita Naikkan Dikit Kita Naikkan Lagi Dikit Kita Akan Mengambil Objek Panggir Hitam Ini Teman-teman Untuk Biggerun Evos Tiga Dimensinya Nah Setelah Ini Kita Block Kembali Semuanya Kita Block Terus Kita Intersect Nah Ini Dia Kita Intersect Ini Dia Teman-teman Efeknya Setelah Itu Kita Hapus Ini Nah Ini Kita Membuat Hitam Lagi Untuk Biggerun Hitam Ini Hitam Hitam Nah Kita Turunkan Ini Ini kan Berada Di Atas Kita Turunkan Object Order To Back Of Layer Nah Ini Di Bintang Ini Kita Warnai Putih Putih Pinggirannya Kita Hilangkan Ada Garis Merah Di Pinggirnya Kita Hilangkan Klik Ini Klik Kanan Nah Hilang Terus Bintang Ini Kita Bitmap Kita Aturan Seperti Tadi Oke Nah Setelah Itu Kita Bitmap Kembali Convert Bitmap Bentar Bentar Kita Bitmap Kita Blur Teman Teman Kita Blur Gushen Blur Nah Ini Dia Kita Turunkan Dikit Dari Tadi Tadi 17 Sekarang Kita Memakai 7 Kira Kira Ya 7 Oke Bentar Nah Bintang Putih Ini Sudah Menjadi Logo Logo Gambar Ini Bukan Lagi Vector Nah Bintang Ini Kita Tarik Kita Masukkan Kedalam Setelah Masuk Kita Naikkan Sedikit Untuk Bikin Efek Putih Tiga Dimensinya Evos Setelah Begitu Bintang Ini Kita Group Semua Teman Teman Kita Group Terus Kita TRIM TRIM Nah Ini Setelah Itu Kita Angkat Kita Masukkan Di Bintang Hitam Ini Kita Lepas Nah Ini Sudah Dua Objek Teman Teman Terus Kita Block Kita Angkat Masukkan Ke Bintang Ini Ya Teman Teman Nah Ini Dia Sudah Jadi Ini Kita Hapus Dulu Kita Hapus Kita Hapus Terus Ini Biar Tidak Berpisah Teman Teman Ini Kan An 4 Media Yang Tergabung Teman Teman Kita Group Group Object Nah Dia Sebebas Satu Teman Teman Tidak Berpisah Lagi Setelah Itu Kita Bikin Non Hijayah Ya Non Ini Kita Group Teman Teman Memakai Ini Di Pujuk Kiri Ini Teman